Welcome back teman-teman di channel belajarnesia sekarang kita melanjutkan twibon powerpoint yang keempat ya disini masih tentang tema ramadhan ini kita akan bagikan tampilannya seperti ini yang mau silahkan nanti kita bagikan caranya ada di durasi ke 3 menit oke kita langsung saja pada tutorialnya langkah pertama seperti biasa kita buka dulu disini bisa dipilih new terus dipilih blank presentation kalau sudah kita klik 2 kali seperti itu lalu untuk text box nya kita hapus teman-teman dipilih sambil menekan tombol shift lalu di delete ya seperti itu oke kalau sudah sekarang kita pilih disini ada design ya pilih twibon saya ada ribbon design terus disini ada slide size jadi pilih custom slide saja kalau sudah kita atur disini silahkan teman-teman nanti ini akan berpengaruh pada gambar yang akan disimpan oleh kita dalam format jpg jadi disesuaikan untuk besarnya ya disini kita pilih saja 20 cm ke 20 cm kebetulan twibon yang kita gunakan kita bagikan yaitu dengan dimensi 1 berbanding 1 jadi silahkan teman-teman disamakan atau dilebih besarkan dengan catatan lebar dan tinggi itu sama kita tengah oke dulu kita pilih disini ada maximize ya kalau sudah teman-teman sekarang kita masukkan frame nya caranya kita pilih insert ya terus pilih picture dan pilih this file ya oke silahkan teman-teman nanti file nya sudah di download cara tentunya ada di durasi ke 3 menit disini saya sudah menyimpannya ya disiapkan ada 6 file ini berpasang-pasang ya ada background dengan front nya seperti itu jadi ada 3 style yang akan kita bagikan dengan format spg ya dan format ppt dari hasilnya pptx ya kalau di powerpoint ini kita coba yang dipasangkan yaitu background 1 dengan 4 nanti 2 dengan 5 dan seterusnya kita insert saja dulu seperti itu ini bisa dilihat teman-teman ini adalah background nya kita paskan ya disini sedikit informasi karena ini kita sudah buat menggunakan vector jadi teman-teman insyaallah ini tidak akan blur ya bagi teman-teman yang mau mencetaknya nanti cuma tinggal nanti kalau mau di share dalam bentuknya disesuaikan saja dengan ukuran kampas dari powerpoint nya ya seperti itu oke yang ini kita buat dulu sekarang untuk frame nya teman-teman bisa menggunakan untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih klik nanti lalu kita samakan dengan besar lingkaran yang sudah dibuatkan di dalam template oke seperti itu jangan sampai melebihi nanti frame yang diatasnya akan tertutup ya jadi tinggal diatur saja oleh teman-teman kira-kira sampai di sini kalau sudah untuk outline nya kita hilangkan saja no outline sedangkan untuk fill nya ini diisi dengan foto ya kita pilih picture terus pilih from file dan dipilih picture lagi ya disini dimana teman teman menyempat fotonya silahkan bisa disesuaikan kalau sudah kita insert saja seperti itu tetapi gambarnya disini menjadi distorsi ya maka kita pilih format yang kedua terus ada crop pada crop disini kita pilih saja lalu kita perbesar seperti itu silahkan dibetulkan dulu untuk fotonya sesuai yang semula jangan sampai terlihat distorsi ya ini kira kira seperti ini teman teman untuk fotonya kalau sudah sekarang tinggal dimasukkan bagian yang frame yang di depannya caranya sama seperti tadi di perbesar terus di klik kanan ada bring to prone oke seperti itu itu untuk style yang pertama selanjutnya kita membuat style yang kedua yang ini slide di sebelah kiri teman teman tinggal kita duplikat saja caranya yang ini kita di belakang yang ini kita disimpan ya maksud saya di pecah ya ini di kiri dan ini di kanan seperti itu ini kita buang saja di delete terus insert kita pilih dispile ya pilih yang tadi yaitu bg2 dan bg dan prone 5 ya kita insert saja oke kita atur dulu teman teman ini dipaskan seperti ini terus kita ke belakang kan tinggal ke send to back sedangkan yang ini kita samakan lagi ukurannya teman teman seperti itu oke ini sudah jadi yang kedua kita lanjut pada style yang ketiga lakukan hal yang sama bagian depan bagian depan dan bagian belakang kita tinggal buang kita pilih insert lalu ada picture pilih device ya pilih yang ketiga dan yang ke enam kita insert saja lakukan hal yang sama yang ini kita perbesar dulu kita drag seperti itu ya di bagian bawahnya background nya kita turunkan ke belakang dengan send to back oke seperti itu sebentar ini belum pas ya kita paskan dulu dan untuk bagian depan ini sudah depan ya teman teman lalu kita perbesar saja oke ya itulah teman teman tutorial cara membuat webon sederhana dan mudah untuk menggunakannya karena kita sudah siapkan untuk frame nya sedikit informasi frame yang kita bagikan nanti juga ada file spg nya nanti teman teman bisa menggunakannya atau bisa di edit juga di dalam aplikasi design vector kalau disini kebetulan saya menggunakan hi kalau untuk vector nya ini dibuatnya dalam format spg seperti itu lisensi nya juga ada nanti bisa dibaca silahkan digunakan sekarang tinggal kita publish ya teman teman disini di publish nya menggunakan powerpoint dulu ya maksud saya disimpan dulu menggunakan powerpoint kita simpan powerpoint yang ketiga ini untuk disimpan di dalam powerpoint tapi untuk di publish menggunakan gambar bisa dipilih shape as terus pilih picture kembali teman teman bisa dipilih di bagian shape as tipe bisa dipilih jpg atau dipilih png juga boleh ya biasanya saya menggunakan png lalu kita shape seperti itu ada all slide jadi semuanya sudah disimpan dalam bentuk gambar kita coba teman teman tadi ada di picture pada persentase yang ketiga maksud saya ini adalah hasilnya nanti teman teman juga bisa di langsung di share di social media atau di WA atau status pribadi juga boleh oke itu dulu teman teman terima kasih mudah-mudahan bermanfaat silahkan di download salam belajar nasya channel